Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri Musrembang Tingkat Kelurahan Sukakarya pada Rabu 11 Januari 2023. Dalam Musrembang tersebut, Dewan menerima berbagai masukan terkait dengan pembangunan jalan dan juga dry nase. Rabu 11 Januari 2023, bertempat di kantor Lura Sukakarya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri kegiatan Musrembang Tingkat Kelurahan Sukakarya. Dalam kegiatan Musrembang Tingkat Kelurahan ini, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Hakasi Menjuntak, anggota DPRD Kota Jambi Jasrul, dan Sofni. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Hakasi Menjuntak menjelaskan bahwa usulan masyarakat ini dimulai dari tingkat kelurahan yang selanjutnya akan diteruskan ke tingkat kecamatan. Kemudian dirinya juga menyampaikan bahwa ada beberapa usulan dari masyarakat yang diajukan melalui Musrembang Tingkat Kelurahan ini, yang diantaranya terkait dengan pembangunan jalan dan dry nase. Pembangunan itu dimulai dari tahap Musrembang Tingkat Kelurahan, ini adalah proses awal, yaitu penyusunan program di tahun 2024 nantinya. Jadi beberapa fokus pembangunan sudah kita inginkan, dan termasukkan dari beberapa Ketua DPRD, yaitu pembangunan di Peragutu, jalan lingkungan, dan juga pembangunan dry nase. Karena ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah kebanjir di kelurahan setelah karya ini. Sampai itu juga ada kita terima, memasukkan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini akan kita lanjutkan lagi nih, pelaksanaan pembangunan karya ini. Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan pemberian bantuan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha, berupa etalase dan tempat pemanggangan. Sandi, Jack TV, meleporkan. Terima kasih telah menonton!